Hmm, siapa sih yang bisa menolak ayam singgang khas Minang? Campuran rempah yang melimpah, rasa pedas dan gurinya santan, bikin lidah bergoyang, Femms. Ayam singgang atau panggang ini termasuk masakan istimewa loh, Femms. Karena wajib ada saat si impunya ada hajat atau saat pesta perkawinan. Kalau dulu sih, masyarakat Sumatera Barat biasanya memotong ayam peliharaan dulu jika ingin memasaknya. Nah, kalau sekarang sih bisa kapan aja ya, Femms? Yuk ah, langsung aja kita masak. Bahan utama tentunya ayam kampung, Femms. Selain lebih gurih, juga rendah lemak dan kolesterol loh. Nah, untuk membuat kuliner khas Minang ini perlu dua jenis bumbu. Bumbu merah dan pedas dan bumbu untuk melumuri ayam. Bumbu nan merah dari rempah-rempah yang dihaluskan dipakai untuk mengungkep ayam, Femms. Tujuannya sih supaya bumbu bisa meresap sempurna sampai ke dagingnya. Campurkan santan kental, bumbu halus, dan gilingan cabai merah. Lalu masukkan daun-daun rempahnya. Femms, di Minang daun kunyit jadi bahan yang tidak boleh terlewatkan. Selain menghilangkan bau amis daging, daun kunyit juga memberikan rasa dan aroma khas pada makanan loh, Femms. Selanjut lagi, lumuri ayam dengan mentega dan kecap secara merata ya, agar rasanya lebih gurih dan makin mantap. Pungkep ayam selama satu jam hingga bumbu mengental dan menyusut ya, Femms. Lalu panggang selama 15 hingga 20 menit sambil diolesi bumbu. Femms, selain untuk menambah cita rasa masakan, rempah-rempah juga sebagai bahan pengawet alami. Kandungan senyawa antimikroba dan antioksidan pada rempah ternyata mampu menghambat pembusukan pada masakan loh, Femms. Itulah sebabnya, makanan Minang tidak mudah basi meskipun disimpan di suhu ruangan. Ada tips nih bagi yang takut kolesterolnya naik saat makan masakan padang. Pilih satu macam lauk aja ya, lalu jangan lupa sayuran rebusnya, Femms. Dan yang penting, jangan berlebihan makannya ya. Gimana, makin tertarik dong untuk nicip-icip kuliner khas Minangnya?